Intro Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhak Soal penilaian harian kelas 6, tema 2, subtema 3 1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban A. Pemerintah B. Pahlawan C. Warga negara D. Orang tua Jawaban yang tepat adalah C. Warga negara 2. Tokoh proklamasi yang menyimpan teks asli adalah A. Insinyur Soekarno B. BM Dia C. Sayuti Melik D. Sultan Cahrir Jawaban yang tepat adalah B. BM Dia 3. Kata yang digunakan dalam situasi resmi Serta menggunakan pedoman penulisan ejaan yang disempurnakan disebut A. Kata baku B. Kata tanya C. Kata sandang D. Kata sapaan Jawaban yang tepat adalah A. Kata baku 4. Perhatikan kata berikut Nasihat apotik gubuk jadwal Yang termasuk kata baku adalah A. Nasihat apotik B. Nasihat jadwal C. Apotik jadwal D. Apotik gubuk Jawaban yang tepat adalah B. Nasihat jadwal 5. Tumbuhan di bawah ini Sering dimanfaatkan untuk A. Hiasan B. Tanaman pagar C. Bumbu dapur D. Obat alami Jawaban yang tepat adalah B. Tanaman pagar 6. Hewan di bawah ini Sering kita temukan di berbagai tempat kecuali A. Sawah B. Rawah C. Tepi sungai D. Pantai Jawaban yang tepat adalah D. Pantai 7. Manfaat bahan pangan dari hewan berikut kecuali A. Daging B. Susu C. Kulit D. Kotoran Jawaban yang tepat adalah D. Kotoran 8. Jenis kain yang dapat diolah sebagai bahan sandang dari hewan berikut yaitu A. Kain wol B. Kain rayon C. Kain sutra D. Kain planel Jawaban yang tepat adalah C. Kain sutra 9. Manfaat tumbuhan berikut yaitu sebagai bahan A. Industri teh B. Industri minyak goreng C. Industri kertas D. Industri kopi Jawaban yang tepat adalah C. Industri kertas 10. Manfaat tumbuhan di bawah ini adalah A. Bahan pewarna B. Bahan obat C. Bahan sandang D. Menjaga kualitas air Jawaban yang tepat adalah D. Menjaga kualitas air 11. Tarian di bawah ini berasal dari A. A. C. B. Jawa Barat C. Sulawesi Barat D. Sumatra Barat Jawaban yang tepat adalah D. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban A. Aparat keamanan B. Pemerintah C. Seluruh rakyat Indonesia D. Pegawai negeri Jawaban yang tepat adalah C. Seluruh rakyat Indonesia 13. Teknik gerak dasar dalam permainan rangku alu adalah A. Melompat B. Berjalan C. Melempar D. Bergoyang Jawaban yang tepat adalah A. Melompat Titik-titik penjahit sang saka merah putih Kata tanya yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah A. Mengapa B. Bagaimana C. Siapa D. Dimana Jawaban yang tepat adalah C. Siapa Berikut ini usaha untuk menjaga keutuhan NKRI kecuali A. Menghindari pertikaian antarsuku B. Menumbuhkan sikap toleransi C. Menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain D. Membiasakan cinta produk negara lain Jawaban yang tepat adalah D. Membiasakan cinta produk negara lain 16. Tujuan konferensi ekonomi pada masa Darmawan Mangun Kusomo yaitu A. Memeratakan jumlah penduduk B. Menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak C. Mencegah penyembelihan hewan produksi D. Menanam bibit unggul Jawaban yang tepat adalah B. Menanggulangi masalah ekonomi mendesak 17. Organisasi persatuan tenaga ekonomi didirikan oleh A. BR Motik B. Dr. Akagani C. IJ Kasimo D. Darmawan Mangun Kusumo Jawaban yang tepat adalah A. BR Motik 18. Berikut ini contoh cerita rakyat dari Singapura adalah A. Asal mula Danau Toba B. Asal mula Kapur Sirih dan Pinang C. Si Bandang D. Si Tanggang Jawaban yang tepat adalah C. Si Badang 19. Lumbung Padi Asia Tenggara adalah julukan untuk negara A. Indonesia B. Thailand C. Filipina D. Vietnam Jawaban yang tepat adalah B. Thailand 20. Negara yang memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam terbesar di Asia Tenggara adalah A. Singapura B. Brunei Darussalam C. Indonesia D. Nyanmar Jawaban yang tepat adalah B. Brunei Darussalam 21. Buatlah 3 kalimat dengan kata baku nasihat, apotek, dan jadwal A. Ibu memberikan nasihat kepada Bimo B. Ali membeli obat gatal di apotek Manjur C. Jadwal keberangkatan kereta Argo Bromo pukul 15 waktu Indonesia Barat 22. Sebutkan 3 manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan A. Penghasil bahan pangan Seperti daging susu telur B. Penghasil bahan sandang Seperti wool dan kulit C. Penghasil pupuk organik 23. Sebutkan 3 tumbuhan yang dimanfaatkan untuk industri Tumbuhan yang digunakan untuk industri A. Getah karet untuk industri pembuatan ban B. Getah pinus untuk industri cet C. Buah kelapa sawit untuk industri minyak goreng 24. Potensi negara Thailand Potensi negara Thailand A. Pertanian B. Pertambangan C. Industri Sebutkan 3 cerita rakyat dari Asia Tenggara dan asalnya A. Asal mula Kapur sirih Dan pinang berasal dari Vietnam B. Sitanggang dari Malaysia C. Sibadang dari Singapura Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa 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 Sampai jumpa